Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen, dan subscribe. Chef One berkongsikan kabar duka pemergian ibu tercinta ala Yerham Nuraini Abdullah yang meninggal dunia pada usia 93 tahun. Pasti ramai tahu Chef One sememangnya mempunyai hubungan akrab dengan ibunya. Malah sanggup berbelanja ribuan ringgit untuk kebajikan dan perubatan ibunya. Terbaru Chef One ada membuat naik perkongsian serta luahan perasan mengenai pemergian ibunya. Chef One berkata meskipun sedih namun dia akan ubati hatinya dengan mengimbas kembali kenangan manis bersama ibunya. Saya yakin kehilangan seseorang sangatlah menyedihkan dan mengambil masa agak lama untuk kembali pulih. Kesedih sedih kalah seperti mana pernah dilalui semasa arwah bapak meninggal dunia sejak 8 tahun lalu. Setiap kali saya berduka saya cuba ubat hati dengan memikirkan kenangan manis kami. Seperti membuat dia gelak, tawa, dan bahagia. Menurut Chef One lagi tidak apa yang dikesalinya sebaliknya rasa gembira karena dapat membahagiakan ibunya hingga ke akhir hayat. Tidak ada rasa apa-apa kesalahan pun. Malah terasa bangga dan bahagia yang amat sangat. Serta merta Allah berikan saya kebahagiaan dengan senyuman tidak dapat digambarkan tetapi semua itu diperoleh apabila seorang anak melakukan perubatan baik kepada ibu bapak mereka. Dalam pada itu Chef One turut berkongsikan bahwa selama ini dia merancang untuk peruntukan perbelanjaan. Perubatan buat ibunya bagi mendapatkan rawatan terbaik. Beberapa tahun lalu saya telah memperuntukkan sekitar Rp350 untuk pembelajaran perubatan ibu saya untuk perjalanan terakhirnya. Saya telah merancang selama ini dan tidak membahas ruang untuk sesuatu yang lain. Jika Anda ingin memberikan ibu bapak Anda rawatan perubatan yang berkualiti, Anda mesti mula menyediakan dana atau membeli insuran perubatan mereka secepat mungkin.